Sebelum nonton, jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terima kasih teman-teman, selamat menonton Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya berada di workshop bengkel cat motor dan las mas wakit Ya di belakang ya, saya sendiri Nah disini kita ada sebuah proyek Disini di belakang ada rak-rakan yang kemarin saya sudah buat sedemikian lupa Dan ini tinggal finishing nanti kita semprot pakai cat ya Dan catnya itu pakai cat avian nanti Saya nyanyakan pakai bensin aja karena cat animal ya Oke dan untuk spray gun nanti kita akan review juga pakai spray gun Yang meiji r2, spray gun murah yang cocok buat rangka kecil Seperti rak-rakan seperti itu dan juga rangka-rangka motor yang kecil-kecil ya Seperti mungkin velg, mungkin rangka motor dan sebagainya Oke saksikan videonya sampai selesai Nah oke teman-teman spray gunnya seperti ini Bentuknya ada tulisan r2 di belakang Oke ya kelihatan R2 Apa yang disanya Ada nomor registrasi juga Terus ada hologram juga yang menandakan Mungkin sebagian ini ori ya Mungkin menandakan seperti itu Ada hologram terus ada tulisan meiji juga Disini ada hologramnya juga Wah gak bisa fokus Oke mohon maaf ya teman-teman Tabungnya kecil tapi ya cocok lah Nosselnya ini kalau gak salah 0,5 ini Sudah pernah saya pakai buat ngecat velg motor Bunglon batu itu warna bunglon Dan Alhamdulillah sukses Semoga saja buat ngecat Semoga saja buat ngecat itu Bisa sukses juga ya teman-teman Oke Selamat menyaksikan Semoga bisa menghibur dan juga bisa menambah pengetahuan bagi kita semua Termasuk bagi saya yang masih pemula ini Oke Oke teman-teman Teman-teman ini adalah rak yang akan kita cat nanti Ini masih berantakan ya Masih banyak dempulan sana sini Nanti kita akan langsung tembak warna hitam saja Ini besar Ini nanti mungkin saya butuh teman ya teman-teman Kalau sendiri ya kurang tahu nanti bisa membalikkan atau enggak Berat banget ini juga teman-teman Berat terus gede Gede juga Oke Lanjut ke video selanjutnya Nah oke teman-teman Jadi sebelum kita mau mulai untuk pengecatan Pastikan kita pakai masker ya teman-teman Buat safety Jadi biar udara yang dari cat atau dari kompresor tidak langsung terhirup oleh hidung Ataupun masuk ke dalam paru-paru kita Oke jadi kita tuang dulu catnya Sudah saya takar 1 banding 1 Dan ternyata tutupnya malah hilang teman-teman Dan ketemu beberapa hari kemudian Ternyata Tersembunilah Dibalik sesuatu Oke kita setting-setting dulu Spray gunnya Sampai menemukan settingan yang pas Kali ini saya akan lakukan Langsung tebal ya teman-teman Karena Saya tidak menggunakan Mini atau epoxy Jadi langsung Nah Kita Langsung mulai saja pengecatannya Jika setelan sudah fast Kita langsung hajar tebal Tidak masalah Karena cat enamel Menurut saya Menurut saya beda dengan cat dukou Di hajar tebal Tidak masalah sih Nah kita Sela-selanya dulu Btw ini Sudah dibalik ya teman-teman Jadi Alhamdulillah saya bisa membalik sendiri Tetapi Harus digulingkan teman-teman Oke jadi seperti ini Untuk cara penyemprotan Jadi settingan angin Saya besarkan Sampai keluar Seperti itu ya Karena setting Lebar tidak ada Di spray gun ini Maka kita harus Menyating jaraknya Sendiri Sekitar 10-15-20 cm Oke jadi seperti itu Untuk setting Spray gun Dan juga setting Dari jarak penyemprotan Kalau untuk Berapa PSI Saya tidak mengukur itu Karena Yang ada Regulatornya Kebetulan Hanya Yang Tech Hero K350 saja Saya tidak menggunakan Untuk ukuran PSI Untuk cat ya teman-teman Oke Oke Karena ini Kemaren Dari Requestnya Yang pesan ini Kebetulan Sebenarnya Tidak Dicat Tetapi Karena Memang Prosedur dari Saya sendiri ini Harus Dicat Ya teman-teman Jadi Ya Semua biaya Dan pengeluaran itu Sudah termasuk Dalam cat Jadi Nanti rugi dong Kalau misalnya Biaya sama Tapi kok Tidak di cat Apalagi Masih ada Dembulan Sana Sini Kenapa Saya dembul Karena Ya Kemarin Apa namanya Dihalusin Terus Ternyata Tidak rata Gitu Teman-teman Jadi Biar kelihatan Rata Gitu Kita kasih Dembul ya Teman-teman Jadi Seperti itu Bukan berarti Las-lasan Tidak matang Ya teman-teman Nanti Berpikiran Yang Negatif Malah Oke Lanjut Ke Pengecatan Selanjutnya Teman-teman Teman-teman Kita lanjut Ke Bagian Sebaliknya Teman-teman Jadi setelah Bagian Yang bawah Tadi selesai Dicat Kita lanjut Ke bagian Atasnya Teman-teman Nah Berhubung Tadi Saya Menggunakan Kursi Tetap Saya pakai Kursi Teman-teman Karena Saya Ya Saya pendek Memang Oke Jadi Seperti itu Hati-hati Saya sempat Terpleset Dan Tidak Terekam Untungnya Alhamdulillah Masih Diberikan Kesehatan Oke Kita lanjut Untuk bagian Sebaliknya Masih Sama Prosesnya Ya Seperti itu Kita langsung Hajar Kebal Saja Tidak Masalah Oke Seperti itu Sampai Benar-benar Warnanya Menutup Ya Teman-teman Dan Untuk proses Pengecatan Full Saya tidak Video Teman-teman Nanti Saya akan Perlihatkan Saja Video Setelah Rangka Atau Rak Ini Selesai Dicat Teman-teman Oke Dan Ternyata Memang Tutupnya Belum ketemu Pas hari itu Jadi Mohon maaf Saya mengecat Tanpa Tutup Seperaikan Ya Teman-teman Jadi Harusnya Jangan Dibiru Ya Teman-teman Tuh Kelihatan Seperaikannya Jadi Hitam Karena Ada Yang Tumpah Oke Mohon maaf Karena Ya Mungkin Kemarin Lupa Naruhnya Dimana Ternyata Di Di Atas Tangki Semprot Pertanian Teman-teman Dan Hampir Kebawa Ke sawah Kemarin Alhamdulillah Gak jadi Oke Oke Teman-teman Sampai disini dulu Dan kita akan Perlihatkan Video Setelah Pengecatan Selesai Nah Teman-teman Setelah Selesai Proses Pengecatan Hasilnya Seperti Ini Ya Teman-teman Bisa Dihat Lebih Bagus Dari Dari Sebelumnya Sebelum Dicat Tentunya Iya Karena Proses Pengecatan Tujuannya Selain Untuk Mempercantik Atau Memperbagus Sebuah Karya Yaitu Yang kedua Untuk Memperawet Ya Apa istilahnya Gimana ya Lebih Awet Gitu Kalau dicat Daripada Tidak Kan Mungkin Bekas Selasanya Nanti Berkarat Atau Di tempat Lain Mungkin Terjadi Karat Oke Sekian Dulu Videonya Teman-teman Semoga Dapat Menghibur Ataupun Semoga Dapat Menjadi Referensi Bagi kalian Dan juga Pembelajaran Bagi kita Semua Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Jumpa Di vlog Selanjutnya